Sejauh apa clothingan atau fashion di Indonesia bakalan bisa berkembang? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clowns. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pasti pertanyaan ini banyak muncul di kalian-kalian yang baru mau terjun di bisnis ini cuy. Sampai kapan sebenarnya clothingan atau fashion ini bisa terus prospek? Apa jangan-jangan pas aku terjun ini nanti pasar udah pas lagi drop atau lagi turun atau pasar udah jenuh kan malah boncos atau malah tekor? Oke kalau gitu kita coba bahas tipis-tipis deh. Oke teman-teman, sebelum kita bahas gimana prospek tentang clothingan ini ke depannya di Indonesia khususnya, Bantu yuk channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan klik tombol subscribe di bawah nih, di bawah nih klik tombol subscribe-nya supaya milestone kita di tahun ini bisa tembus 100 ribu itu bisa tercapai cuy. Amin, amin. Bismillah 100k tahun ini yuk bantu subscribe yuk, bantu support-nya gitu. Oke yang udah di-subscribe? Udah? Oke kalau gitu kita bahas nih gimana prospek clothingan atau fashion di Indonesia ke depannya bakalan sampai mana gitu ya. Oke untuk pertanyaan ini sebenarnya pas lagi live itu banyak yang tanyain cuy. Kalau misalnya teman-teman rutin ngikutin live ku biasanya tuh ada yang tanya, Mas gimana clothingan ini sampai kapan bisa survive? Atau sampai kapan clothingan ini bisa terus berkembang? Ya aku jawab simple gitu, sampai manusia masih butuh pakaian cuy. Ya selama manusia itu masih butuh baju-baju untuk dipakai fashion, Bukan baju-baju untuk dipakai bahan-bahan pakaian zirah gitu loh, pakaian perang. Iya kan? Oke itu intermesio sedikit ya. Nah bisa dibilang bisnis clothing itu di Indonesia ya, Sudah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun menurutku ya. Dan berikut ini adalah beberapa perkembangan yang terjadi dalam bisnis clothing di Indonesia. Yang pertama, Pertumbuhan e-commerce. Nah bisnis clothing yang basicnya sudah online itu berkembang pesat banget di Indonesia cuy. Dalam beberapa tahun ini, terutama lagi pandemi kemarin itu sangat banyak yang switch, Switch over dari yang jualan cuma sekedar offline, Sekarang udah banyak yang main di e-commerce. Kayak Shopee, Tokped, Lazada, dan segala macem. Sekarang ketambahan TikTok Live, Itu menurutku sudah banyak perusahaan clothing yang berhalih ke platform-platform online. Tujuannya apa? Ya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan penetrasi pasar mereka dan menjual produk mereka secara lebih efektif lagi. Kemudian yang kedua, itu meningkatnya kesadaran sama local pride atau brand lokal. Sekarang ini terjadi peningkatan trend atau bisa dibilang kesadaran konsumen terhadap produk lokal asli Indonesia cuy. Local pride lah, bahasa anak sekarang gitu kan. Nah hal ini juga membantu bisnis clothing, terutama bisnis clothing lokal, Untuk berkembang pesat dan bersaing dengan brand-brand luar cuy. Kemudian yang ketiga, kenaikan minat pada fashion streetwear. Nah kenapa fashion streetwear? Karena menurutku untuk fashion streetwear itu sangat gampang untuk diaplikasikan untuk rakyat Indonesia gitu. Simple dan enak aja dilihat. Dan terbukti fashion streetwear ini bisa menjadi tren di kalangan anak muda di Indonesia. Nah hal ini meningkatkan permintaan akan produk-produk kayak hoodie, jaket, atau kaos yang berbau atau yang terinspirasi dari budaya streetwear. Yang dimana memang budaya streetwear ini sudah lebih dulu digandrungi di luar negeri cuy. Yang dimana memang kalau misalnya kita ngomongin tema-tema streetwear itu setiap tahun pasti ada evolve-nya gitu. Jadi ada adaptasinya setiap tahun, stylenya mungkin basicnya streetwear tapi mereka bisa aplikasikan ke ranah-ranah yang up to date. Seperti itu. Kemudian yang keempat, peran media sosial. Nah medsos kayak IG, Facebook, TikTok itu bisa dibilang telah menjadi platform yang efektif bagi perusahaan atau brand clothing untuk mempromosikan produk mereka dan terhubung sama customer mereka cuy. Kemudian yang kelima, pengaruh influencer. Nah influencer di medsos itu sudah menjadi faktor yang penting dalam mempromosikan merek atau brand dari suatu fashion. Banyak brand-brand yang sudah bekerjasama dengan influencer tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Mungkin kalau zaman dulu mereka jualan hanya sekedar jualan, posting kayak gitu kan. Kalau sekarang sudah banyak brand-brand yang mele akan kayak mungkin brand ambasador atau mungkin endorse. Yang dimana mereka memanfaatkan link atau jaringan dari influencer tersebut untuk mempromosikan produk-produk mereka yang bakalan mau dirilis atau memang mereka pengen bekerjasama untuk projek-projek apalah itu gitu ya. Kemudian yang keenam, tren berkelanjutan. Terdapat tren meningkatnya kesadaran tentang keberlanjutan dan ramah lingkungan di kalangan konsumen Indonesia. Ini bisa dibilang mendorong banyak perusahaan clothing untuk fokus sama praktik bisnis yang ramah lingkungan. Contohnya banyak sekarang brand-brand yang menerapkan no plastic gitu kan. Jadi mereka kirim-kirim atau mungkin mereka di dalam produknya itu tidak menggunakan plastik untuk packagingnya atau mungkin less plastic, mengurangi konsumsi plastik juga bisa seperti itu. Atau mungkin mereka produksi untuk produknya itu dengan bisa dibilang bahan-bahan yang bisa di-recycle, itu juga bisa. Dan ini udah banyak juga untuk brand-brand lokal yang menerapkan ini. Nah kalau misalnya kita tanyain prospeknya. Nah menurutku bisnis clothing di Indonesia itu perlu diproyeksikan sama pemerintah kita supaya terus berkembang di masa depan cuy. Karena ada beberapa faktor yang bisa mendukung perkembangan bisnis clothing itu akan lebih growth, akan lebih tumbuh di Indonesia. Contohnya yang pertama pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang di Indonesia itu bisa memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk clothing lokal. Ini penting banget pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua potensi pasar yang besar. Nah bisa dibilang kita punya bonus demografi yang gede banget gitu kan dibandingkan mungkin negara-negara lain. Sebenarnya Indonesia itu bisa dibilang market yang apa ya, bisa dibilang market yang enak banget gitu. Kalau misalnya kita pengen jualan, kita nggak usah lah bingung-bingung pengen jualan di luar negeri. Eh Indonesia itu berapa ratus juta anjir? Berapa ratus juta orang yang ada di negeri kita ini cuy. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapet jualan yang banyak, jualan aja di sini. Itu udah pasti banyak banget duitnya. Karena kita punya bonus demografi gitu loh. Belum lagi kita ngomongin generasi mudanya yang banyak gitu kan. Bisa dibilang di Indonesia yang sekarang lagi banyak banget. Populasinya itu ya milenial gitu kan, gen Z. Yang dimana generasi muda ini punya potensi besar untuk bisnis clothing gitu loh. Untuk mereka beli produk kita itu potensinya gede banget cuy. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi bisnis dan penggunaan teknologi itu bisa membantu perusahaan clothing untuk mencapai pasar mereka yang lebih luas. Kemudian mereka juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis mereka. Kemudian mereka juga bisa memperluas kemampuan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk mereka. Kemudian yang keempat, kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi dalam desain dan produksi clothing itu dapat membantu perusahaan clothing untuk tetap relevan, up to date, dan menarik untuk konsumen mereka. Oke, itu tadi kan pro-pronya ya. Sekarang kontrasnya nih. Sebenernya kalau misalnya kita ngomongin suatu bisnis ya, pasti apapun itu punya tantangan tersendiri. Tantangan yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis clothing di Indonesia itu kayak persaingan yang semakin ketat. Persaingan antar brand lokal sendiri itu udah semakin kesini, kayak semakin kayak ya murah-murahan harga aja tanpa ada diferensiasi yang menarik gitu kan. Belum lagi persaingan dari brand luar juga yang masuk ke Indonesia itu kan juga banyak. Kemudian juga perubahan trend yang cepat. Kalau bisa dibilang sekarang itu trend-trendnya itu bergantinya itu cepat banget. Yang at least kalau misalnya kita ngomongin ya, kalau misalnya aku dulu dari ngikutin tahun 2009-an, itu trend bisa dibilang ganti. Itu setelah 3-4 tahun baru mereka ganti. Sekarang itu udah setahun, itu udah bisa ganti trend cuy. Belum lagi nanti kalau misalnya ada kondisi ekonomi yang nggak stabil, itu juga akan mempengaruhi kemampuan belanja dari masyarakatnya juga. Jadi untuk kesimpulan, secara keseluruhan perkembangan bisnis clothing di Indonesia itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Dan aku yakin ini bakalan masih terus berkembang sangat baik di Indonesia. Asalkan suatu bisnis clothing itu bisa adaptasi dengan cepat sama perubahan pasar ke depannya. Dan mereka juga bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bisa memperkuat fondasi atau ya apapun itu tentang bisnis mereka gitu. Dan memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat bisnis kita cuy. Oke teman-teman, itu tadi sudut pandangku tentang prospek clothing-an di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Apakah bisnis clothing ini masih bakalan bisa prospek ke depannya atau ya mungkin beberapa tahun lagi udah end gitu ya? Atau mungkin kalian ada topik-topik lain yang pengen aku bahas ke depannya? Kalian bisa komen di bawah, kita sharing-sharing bareng. Oke, kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax